Godban Jumat itu pengganti dari dua rokaat sholat duhur, tapi kalau ada yang datang belakangan gitu kadang ya atau datang duluan eh malah buka HP tidur kan kalau sholat tidur maka kakak sah itu bahasanya ya nggak ada gerakannya tidur diem aja kakak gerakan kakak sah dah terus gimana maksudnya khutbah Jumat itu pengganti dari dua rokaat sholat duhur harus ada ritual ibadah namanya khutbah dalam pelaksanaan sholat Jumat seandainya ada pelaksanaan sholat Jumat tanpa khutbah berarti sholat Jumatnya tidak sah itu maksudnya lah kalau orang datang sholat Jumat khutbah Jumat tidur ya nggak masalah Pak ya sah-sahwai atau orang saking subuhnya denger-dengar udah komat ya Allah udah komat gitu ya udah komat datang buru-buru ke masjid ikut sholat Jumat dapat dua rokaat ya sudah sah cuma berbeda dengan yang datang duluan tentunya pahalanya kan beda jauh jadi maksudnya khutbah Jumat mengganti dua rokaat sholat duhur itu maksudnya adalah sholat Jumat harus ada khutbahnya kalau Pak Prapto sholat Jumat ujuk-ujuk langsung sholat jadah meskipun bareng-bareng si aswadah semuanya kita tiadakan khutbah langsung sholat Jumat nggak sah diijma'il ulama gitu maksudnya pak ya tapi juga ada pendapat yang kedua bahwasannya khutbah itu tidak mengganti dua rokaat ya sholat Jumat disyariatkan seperti itu memang seperti itu penyariatkannya bukan terus sholat duhur dikurangi dua duanya diganti dengan sholat Jumat dengan khutbah nggak seperti itu itu pendapat yang kedua gitu pak ya kalau megang HP buka HP buka WA apakah sah sah sholat Jumatnya tapi pahalanya yang gugur kalau kamu bilang diam-diam imamnya sedang berkhutbah maka kamu telah bermain-main kalau sudah bermain-main pahala Jumat pahala Jumatnya yang nggak ada sahnya mah sah gitu pak ya ya anak-anak sekarang memang berbeda dengan anak zaman dulu mungkin ya anak-anak sekarang itu anak zaman dulu rame ya rame tapi anak zaman dulu masyarakatnya itu sepakat kiai diberi wenang untuk memukul anak-anak yang rame biasanya gitu kan kalaupun nggak kiai ada yang senior gitu membawa suruban dia keliling ke belakang yang rame di dikepukin pakai suruban buk 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 biar diem sekarang nggak ada ya eh nggak ada ya kalau ngebuk anak orang nanti direkam di laporan polusi malah repot ya di viralin repot zaman sekarang itu ya Wallahualam seorang pengering aparsa